Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Kedungan anak dan kesehatan. Adapun kasus tersebut merupakan dugaan persetubuhan dan aborsi yang menimpa anak perempuan Nikita Mirzani yang masih di bawah umur. Jadi penyidik sudah menerima hasil visum dari RSKM. Hasil visumnya keseluruhan sudah diterima oleh penyidik PPPA Polres Jakarta Selatan, kata PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Ake Nurma Dewi. Dari hasil visum tersebut, penyidik kemudian melanjutkan proses perkara Nikita Mirzani ke tahap gelar perkara. Namun, belum diketahui secara pasti kapan gelar perkara tersebut akan dilakukan. Tahap selanjutnya setelah menerima, kemudian juga sudah berkoordinasi dengan ahli, yaitu menyiapkan untuk gelar perkara. Karena dari penyelidikan kemarin sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, lanjut sekarang sudah menerima visum tentunya. Jadi persiapan untuk gelar perkara, ujar Nurma. Sementara itu, Nikita Mirzani membuat pernyataan bahwa dirinya optimis dapat menjebloskan Fadel ke penjara. Bahkan, Nikita sempat berikan pesan kepada Fadel untuk menikmati hari-hari terakhirnya bersama keluarga sebelum mendekam dalam tahanan. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya Fadel kau menikmati tidur di atas kasur, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu, puas-puaskanlah kau joget-joget, kata Nikita dalam postingan di media sosial pribadinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!